Grup band Metal Voice of Baca Perot mendapatkan pujian yang sangat tinggi dari manajer seringai Wendy Putranto. Wendy Putranto terang-terangan mengagumi sepak terjang para personil VUB yang tetap teguh dengan sikap mereka untuk memainkan lagu-lagu metal. Manajer seringai Wendy Putranto menyebut, para anggota Voice of Baca Perot mempunyai keberanian yang sangat besar ketika bertahan dengan musik metal sebagai jalan hidup mereka di industri musik Indonesia dan dunia. Wendy Putranto mengungkapkan pujiannya itu dalam wawancara dengan The New York Times pada tanggal 27 April 2024 yang lalu. Dalam wawancara dengan media terkemuka asal Amerika Serikat itu, Wendy Putranto memuji keberanian besar yang dimiliki oleh para personil VUB. Manajer seringai itu tidak menampil fakta bahwa musik metal masih dianggap tabu ketika dimainkan oleh perempuan berijab di Indonesia. Namun, Wendy Putranto menyebut, para anggota Voice of Baca Perot bisa menghancurkan batasan yang membelenggu mereka. Menurut Wendy Putranto, keberanian yang sangat besar menjadi faktor utama dibalik nama besar yang saat ini sudah didapatkan para personil VUB. Wendy Putranto juga tidak memungkiri, para anggota Voice of Baca Perot mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan saat mereka tampil dalam konser musik ataupun festival musik. Meskipun demikian, semua teror tersebut ternyata tidak menghilangkan keberanian para anggota VUB untuk terus mengejar impian besar mereka di industri musik. Dalam wawancara dengan The New York Times, Wendy Putranto menilai, ada tiga komponen yang membuat Marsya dan kawan-kawan menjadi musisi metal kelas dunia. Faktor pertama adalah tiga musisi metal asal Garut itu bisa membuktikan diri bahwa mereka bisa mendunia tanpa harus melepaskan hijab. Poin kedua adalah Marsya dan kawan-kawan sudah bisa memberikan bukti bahwa mereka bisa menjadi musisi yang hebat setelah menghadapi banyak tekanan yang sangat besar. Poin ketiga adalah para personil VUB membuktikan bahwa mereka adalah umat Islam yang bisa memainkan musik heavy metal tanpa kehilangan jati dirinya sebagai wanita muslimah. Kalau menurut kalian, bagaimana penilaian kalian tentang pengakuan yang diberikan manajer Seri Ngewendi Putranto terhadap Voice of Baca Perot? Jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar terus berkembang di masa mendatang ya! Terima kasih telah menonton!